Belakangan, ketegangan Ukraina-Rusia tengah meningkat. Lebih dari 100 ribu tentara Rusia sudah diterjunkan di perbatasan Ukraina. Sebelum merdeka pada 1991, Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin tetap menganggap Ukraina dan Rusia adalah satu. Pada Februari 2014, Presiden Ukraina kala itu Viktor Yanukovych dilengsarkan setelah masa memprotes keputusannya menolak kesepakatan dengan Uni Eropa. Yanukovych didukung Rusia, sedangkan Amerika Serikat dan Eropa mendukung demonstran. Sebulan berselang, Rusia menginvasi dan mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina. Kini, sudah tujuh tahun konflik itu berlalu. Mengapa krisis Ukraina kembali memanas? Menurut pakar, Putin yang sudah menjabat selama 20 tahun ingin meninggalkan warisan sebagai pemimpin yang mengembalikan kejayaan Rusia. Salah satu caranya adalah dengan mengembalikan pengaruh Rusia di Ukraina.